Pedang kiri pedang kanan jilid 14. Di antara hadirin memang sudah ada yang menduga orang yang diceritakan gilin itu bisa jadi sau penglem. Tapi harus menunggu penjelasan gilin sendiri barulah dapat dipastikan. Begitulah gilin lantas menyambung pula, mendengar suara suitan Tio Yancoan itu makin dekat. Sauto aku lantas minta maaf padaku dan mendadak aku di pondongnya dan di bawah keluar gua, kami bersembunyi di tengah semak dua rumput yang lebat. Baru kami bersembunyi, segera terlihat Tio Yancoan menyusup ke dalam gua. Dengan sendirinya dia tidak menemukan diriku dia mengamuk dan mencaci maki, banyak kata duanya yang sukar dipirukan, aku pun tidak tahu artinya. Lalu dia keluar lagi dengan pegang pedangku yang hujan, bintang dan rembu yang suram, dia tidak melihat kami, tapi dia menaksir kami pasti tidak dapat lari jauh dan mungkin bersembunyi di sekitar situ, maka dia masih terus membacok dan menabas. Satu kali sungguh sangat berbahaya, pedangnya menyambar lewat di atas kepalaku, hanya selisih satu dua inci kepalaku hampir tertabas setelah membacok dan menabas setian lama ia tetap tidak berhasil, disertai caci maki ia terus menuju ke depan sambil masih terus membabat kian kemari dengan pedangnya. Sekonyong dua ku rasakan ada barang cairan menetesi mukaku, berbareng itu ku cium bawa nyirnya darah. Dengan terkejut ku tanya dengan suara tertahan, apakah kau terluka santo aku membekap mulutku, selang sejenak, terdengar suara tabasan pedang tiyo yang coan sudah semakin menjauh barulah dia menjawab dengan lirih, tidak berhalangan, dia lantas melepaskan tangannya yang mendekat mulutku itu. Akan tetapi ku rasakan tetesan darah pada mukanya makin lama makin deras, aku menjadi khawatir. Kataku, lukamu cukup parah, darah harus dihentikan dulu, aku membawa obat luka bian hi yang telan liok ciaw, dia mendesis pula agar aku jangan bersuara keras dua. Terpaksa aku meraba lukanya. Pada saat itulah mendadak tiyo yang coan berlari balik lagi sambil berteriak, aha, kiranya kalian sembunyi di sini, sudah kulihat, hayo lekas berdiri dan dua aku mengeluh karena menyangka tempat sembunyi kami benar dua diketahui tiyo yang coan, segera aku bermaksud berdiri, tapi kaki tidak mau bergerak. Kau tertipu, selat ingat. Keparat si ti itu hanya menger tak saja, sebenarnya dia tidak melihat kalian, memang betul. Suhu sendiri tidak berada di sana, dari mana suhu tahu tanya gilim. Apa sukarnya menebak kejadian itu ujar ting, ya, jika dia benar dua melihat kalian, buat apa bergembur dua, cukup dia mendekati kalian dan sekali bacok membinasakan saw penglem. Tampaknya bocah sisau itu pun masih hijau dan mudah tertipu, tidak, seperti suhu, sawto aku juga dapat menerkanya, tutur gilim mendadak ia mendekat mulutku karena khawatir aku bersuara. Selang sejenak, tiyo yang coan berkauk dua lagi dan tetap tidak mendengar sesuatu suara, lalu dia berpindah tempat dan membacoki rumput pula. Sesudah jauh dia pergi, dengan suara tertahan sawto aku berkata padaku, sumo ai, jika kita dapat bertahan setengah jam lagi, setelah jalan darah melancar kembali, dapatlah ku buka hiatomu yang tertutup. Cuma ku kuatir keparat seti itu akan putar balik lagi dan mungkin akan kepergok. Maka kita harus menyerempet bahaya, biarlah kita bersembunyi saja di dalam gua titik. Bercerita sampai di sini, tanpa terasa bunsi susing. Hose Mjid, Wike HOU dan lain sama dua bertepuk tangan memuji. Bagus berani dan cerdik seru bunsi sian sing. Tapi aku menjadi takut, namun rasa kagumku kepada sawto aku saat itu sudah tiada taranya, jika dia menghendaki begitu, ku yakin pasti tidak salah lagi. Maka aku lantas mengiakan. Lalu aku dipondongnya pula dan menyusup ke dalam gua. Dia menaruh diriku di tanah. Aku berkata padanya, di bajuku ada obat luka mujarab, boleh ambil dan bubuhkan pada lukamu. Tapi dia menjawab, kurang leluasa jika ku ambil sekarang biarlah nanti saja bila kau sendiri sudah dapat bergerak. Ia lantas melolos pedangnya dan memotong lengan bajunya untuk membalut bahu kirinya yang terluka. Baru sekarang ku tahu rupanya lantaran hendak melindungi diriku. Waktu bersembunyi di tengah semak dua rumput itu, tabasan pedang Tio Yan Coan yang ngawur itu berhasil mampir di bagian bahunya. Namun begitu dia tetap tidak bergerak dan tidak bersuara walaupun dapat ku bayangkan dia pasti sangat kesakitan waktu itu. Syukur dalam kegelapan Tio Yan Coan juga tidak mengetahui kejadian itu. Aku merasa susah dan tidak mengerti, mengapa sawto aku bilang tidak leluasa mengambil obat dalam bajuku hektometer, jika begitu jadi saw penglem itu adalah Ching Jan Kuncu, orang baik dua dan lelaki sejati, bingus tinggat suptai. Terbelalak macu gilin yang bening itu, ia merasa heran, katanya, dengan sendirinya sawto aku adalah orang baik kelas satu selamanya dia tidak kenal padaku, tapi tanpa. Menghiraukan keselamatan sendiri dia tampil ke muka menolong diriku, tiba dua ciam tai cuih menjengek, meski kau tidak kenal dia, mungkin sebelumnya dia sudah pernah melihat kau, kalau tidak masakah begitu bersemangat dia berusaha menolong kau di balik ucapannya itu seakan dua hendak mengatakan bahwa sebabnya saw penglem menolongnya dengan mati duaan adalah karena terpikat oleh kecantikan gilin yang luar biasa itu. Giling menjawab, tidak, sawto aku sendiri mengaku belum pernah melihat diriku. Tidak nanti sawto aku berdusa padaku, pasti tidak ucapannya sangat tegas dan pasti meski suara tetap lembut, tapi cukup meyakinkan. Diam dua ciam tai cuih berpikir, sebabnya keparat saw penglem itu berbuat nekat begitu, besar kemungkinan dia sengaja hendak bertempur dengan Tio Yan Coan agar namanya bisa tambah terkenal di dunia Kang O, terdengar gilin bertutur pula, sesudah sawto aku memalut lukanya sendiri, lalu dia mengurut pula ya toku. Tidak lama kemudian, terdengar suara keresekan di luar gua dan makin lama makin dekat, rupanya Tio Yan Coan benar dua putar balik lagi dan masih terus membabati rumput di luar sana. Tentu saja hatiku bergebar. Terdengar dia masuk gua lagi terus berduduk tanpa bersuara apapun. Sedapatnya aku bertahan, sampai bernapas saja tidak berani. Mendada aku merasa hiatu yang diurut sawto aku itu kesakitan, karena tidak terduga dua, aku menjerit tertahan. Maka celakalah sekali ini, Tio Yan Coan lantas terbahak dua dan melangkah ke arahku. Sedangkan sawto aku hanya berjongkok saja di samping. Tetap tidak bergerak dan tidak bersuara. Sambil melangkah maju Tio Yan Coan berkata dengan tertawa, Ai, dombaku sayang, kiranya kau masih bersembunyi di dalam gua ini. Segera ia menjulurkan tangannya untuk meraih tubuhku. Mendadak terdengar suara kret satu kali, dia telah kena ditusuk oleh pedang sawto aku. Sayang tusukan itu tidak tepat mengenai tempat yang fatal, Tio Yan Coan sempat melompat mundur dan melolos dalam kegelapan. Dan segera ia membacok ke arah sawto aku. Terang pedang dan golok beradu mereka lantas saling gebrak. Setelah bergebrak beberapa jurus dalam kegelapan lalu keduanya sama dua melompat mundur. Dalam kegelapan yang sunyi suara nafas mereka kedengaran dengan jelas hatiku ketakutan setengah mati, berapa jurus saw penglem bergebrak dengan dia tanya Tian Bun Tojin mendadak. Waktu itu tecu dalam keadaan bingung sehingga tidak tahu persis berapa lama mereka bergebrak, jawab Gilim. Ku dengar Tio Yan Coan berkata dengan tertawa, Aha, kau ini murid Lemhan. Lemhon Tiam Hoat bukanlah tandinganku. Eh, siapa namamu sawto aku menjawab, Gou Tai Lian Beng senapas setanggungan. Baik Lemhon maupun Song San semuanya akan membinasakan bangsa cabum macam kau ini, belum habis ucapan sawto aku segera Tio Yan Coan menerjau maju lagi. Kiranya dia sengaja memancing sawto aku bersuara agar dapat mengetahui tempatnya dengan persis beberapa gebrakan lagi, mendadak sawto aku menjerit, agaknya dia terluka lagi. Dengan tertawa Tio Yan Coan berkata, Kan sudah ku katakan Lemhon Tiam Hoat bukan tandinganku biarpun gurumu sendiri si sawto juga bukan tandinganku, tapi tau to aku tidak menggubris ocewannya. Sebabnya Hiya Tio yang diurut sawto sko tadi mendadak kesakitan. Rupanya karena Hiya Tio itu telah terbuka dan sekarang terasa sakit pula. Aku coba merangkak bangun dan berusaha menemukan pedang buntung. Sawto aku mendengar suaraku, dia berseru dengan girang, Hi, Hiya Tio sudah terbuka lekas pergi aku menjawab, Suheng dari Lemhon, biarlah ku bantu kau melabrak orang jahat ini, tapi sawto aku malah mencegah, katanya, Tidak, lekas kau pergi saja. Gabungan kita berdua juga tak dapat mengalahkan dia, Tio Yan Coan tertawa, katanya, Bagus, asal kau tahu saja, untuk apa kau mengantarkan nyawa percuma. Eh, aku menjadi kagum kepada keperwiraanmu siapa namamu dengan ketus sawto aku menjawab, Jika kau tanya siapa namaku yang terhormat, tentu tidak berhalangan akanku beritahukan. Tapi kau tanya secara kasar, tidak nanti ku katakan padamu, Lalu sawto aku berkauk dua pula mendesak aku agar lekas pergi, Katanya kawan dua kita sama berkumpul di Cujon, Bila ku lari ke sini tentu orang jahat itu tidak berani mengganggu ku lagi. Tapi aku masih ragu kataku, Jika ku pergi lalu bagaimana baiknya bila dia membunuhmu sawto aku menjawab, Tidak, dia takkan membunuhku kurintangi dia, Hayolah kenapa tidak lekas pergi kau. Aduh di tengah suara benturan senjata, Agaknya sawto aku terluka lagi. Dia tambah gelisah dan berteriak pula padaku, Lekas pergi, kalau tidak segera akan kemaki kau tiba dua dapat kutemukan pedang buntung yang dibuang Tio Yan Coan. Tadi segera aku berseru, kita berdua mengerubuti dia. Dengan tertawa Tio Yan Coan berkata, Bagus, lihatlah pertunjukan Tio Yan Coan seorang diri menempur dua murid Lemhon dan Song Sanpei, Mendadak sawto aku benar dua mendam perat diriku, Nikoh cilik yang tidak tahu urusan, Barangkalikah sudah pikun, Lekas lari kau, Kalau tidak bila kelak bertemu lagi bisa ku tempeleng kau dengan cengar-cengir Tio Yan Coan berkata, Nikoh cilik ini merasa berat meninggalkan aku, Dia tak akan pergi, Sawto aku tambah gelisah, Teriaknya gemas, Kau mau pergi atau tidak aku menjawab tegas, Tidak sawto aku mengancam pula, Jika kau tidak pergi segera akan kemaki gurumu si tua Ting Sian yang pikun itu sehingga mendidik murid Linglung Macamu ini, Aku menjelaskan, Ting Sian sepek bukan guruku, Dia lantas berkata pula, Oh, jika begitu, Akan kemaki tingkat si tua pikun itu tingkat menarik muka karena namanya disinggung, Jelas dia sangat mendengkol, Cepat gilin menyambung, Suhu, jangan marah, Ucapan sawto aku adalah demi kebaikanku, Ia tidak sengaja memaki suhu, Tecu menjawab, Aku sendiri yang pikun dan bukan ajaran suhu titik di luar dugaan, Sekonyong dua Tio Yan Coan menubruk ke arahku, Aku terkejut dan menabas serabutan dengan pedang buntung sehingga dia terdesak mundur lagi, Si sawto aku berseru pula padaku, Hayolah lekas pergi jika kau tidak mengharapkan aku memaki gurumu, Masih banyak kata dua kurang sedap didengar akan kuhamburkan, Kau tidak takut aku menjawab, Janganlah kau memaki, Marilah kita lari bersama saja, Tapi es sawto aku berkata, Tidak, Lantaran kau berdiri di situ, Ilmu pedangku yang paling melihai menjadi terhalang dan tak dapat kumainkan dengan leluasa, Tapi begitu kau pergi, Segera orang jahat ini dapat ku binasakan, Tio Yan Coan terbahak dua, Katanya, Tampaknya baik juga hatimu terhadap nikoh cilik ini, Cuma sayang, Namamu saja dia tidak tahu, Kupikir ucapan orang jahat itu ada benarnya, Segera ku katakan, Suheng dari Lemhon, Siapakah namamu? Akanku katakan kepada suhu di cujong nanti bahwa engkau yang telah menyelamatkan jiwaku, Sawto aku lantas berteriak, Lekas pergi, Lekas, Untuk apa omong berteledua tanpa habis? Aku si kiaw, Kiaw lo kiat mendengar sampai di sini, Kiaw lo kiat jadi melengak, Ia heran mengapa toa suheng memasukkan namanya? Bun Sian Sing Manggut II, Katanya, Saw penglem benar dua hebat, Berbuat bajik tidak perlu menonjolkan nama, Memang inilah jiwa ksatria sejati, Tapi kiaw lo kiat berpendapat lain, Ia tahu toa suhengnya itu banyak tipu akalnya, Tindakannya itu pasti ada maksud lain, Sungguh harus disesalkan, Toa suheng yang pintar dan cerdas itu harus tewas di tangan loci kiat dari Teng Wan, Dalam pada itu tingkat telah pandang kiaw lo kiat sekejap, Lalu bergumam sendiri, Kurang ajar benar saw, Penglem itu, Dia berani memaki aku, Hektometer, Besar kemungkinan dia kuatir kuusut perbuatannya, Maka sengaja mengalihkan dosanya kepada orang lain, Mendadak teringat sesuatu olehnya, Ia melototi kiaw lo kiat dan bertanya, He, orang yang memaki diriku di gua itu apa betul kau cepat kiaw lo kiat menjawab dengan hormat, Buk, bukan, Mana tecu bertitik berani dengan tersenyum, Wik hei hao u juga menengahi, Tingkat sutai, Si saw penglem sengaja memasukkan nama sutainya, Kukira memang beralasan, Kita tahu kiaw sutid ini berguru kepada saw suheng pada usia likuran, Waktu itu kiaw sutid sendiri sudah mahir ilmu-ilmu silat, Meski tingkatannya tergolong angkatan muda, Tapi kini setelah belajar 28 tahun kepada saw suheng, Usianya sudah terhitung lanjut, Jenggotnya juga sudah panjang, Untuk menjadi kakek gilin sutid juga pantas, Seketika pahamlah tingliat setelah mendengar penjelasan Wik hei hao u ini, Rupanya demi menjaga kebersihan nama gilin, Maka saw penglem sengaja memasukkan nama kiaw lo kiat, Hendaklah maklum bahwa umur saw penglem baru 33 tahun jadi jauh lebih muda daripada kiaw lo kiat, Sebabnya dia menjadi suheng dengan usia yang lebih muda adalah karena dia masuk perguruan terlebih dulu, Di dunia perselatan umumnya memang ada dua macam aturan, Bergantung kepada perguruan masing dua, Ada yang urutan suheng dan sutid dihitung menurut usia, Ada yang berdasarkan dulu dan lamanya seseorang masuk perguruan, Dan perguruan lem hong menganut peraturan yang kedua ini, Pada waktu saw penglem mengangkat guru saw cheng hong, Waktu itu dia baru berumur 3 tahun, Tidak lama setelah masuk perguruan, Saw cheng hong melihat pembawaan anak ini sangat bagus, Pintar dan cerdik, Bakat belajar silatnya sangat tinggi, Maka timbul hasrat saw cheng hong akan mengangkat sebagai murid ahli waris, Cuma keluarga saw dari lem hong juga serupa dengan keluarga saw dan pak chai, Ada sebagian kufu keluarga tidak boleh diajarkan kepada murid kecuali kepada anaknya sendiri, Bila saw penglem hendak diangkat menjadi ahli waris, Maka segenap kepandaian saw cheng hong harus diajarkan seluruhnya, Dan bila seluruh kemahiran kufunya harus diajarkan, Maka saw penglem harus diangkat menjadi anak, Kebetulan saw penglem memang anak yatim piatu, Istri saw cheng hong, Yaitu Leng Tiong Cik, Juga mandul, Tidak dapat melahirkan, Setelah berpikir beberapa hari, Akhirnya saw cheng hong memutuskan mengangkat saw penglem sebagai anak, Dengan demikian hubungan antara saw cheng hong dan saw penglem dan guru murid berubah menjadi ayah anak, Kiyo Lokiat masuk perguruan 2 tahun lebih belakang daripada saw penglem, Waktu itu penglem berusia 5 tahun meski sudah ada dasar LWK yang hasil latihan selama 2 tahun, Namun penglem tetap dianggap sebagai anak kecil oleh Kiyo Lokiat yang berguru dengan membekali ilmu silat, Sekarang, setelah lewat 28 tahun, Kung Fu Kiyo Lokiat berbalik jauh ketinggalan dibanding saw penglem pada permulaan masuk perguruan, Seng Suhu menyuruh Kiyo Lokiat memanggil seorang anak kecil berumur 5 tahun sebagai suheng, Dalam hatinya betapapun merasa kurang serek, Tapi sekarang ia menyadari memang makat pembawaan sendiri selisih jauh dibandingi dengan saw penglem, Malahan semakin berlatih semakin jauh ketinggalan, Maka kini dia tidak canggung 2 lagi memanggil suheng kepada penglem, Jika saw penglem ternyata lelaki yang masih muda, Bila nikoh jelita ini berhasil lolos dan ditanya pengalamannya di gua gelap itu, Sekali akan menimbulkan desas-desus yang merusak baiknya, Sebab di tengah gua yang gelap itu, Kedua orang tidak dapat melihat wajah masing dua, Gilim tidak tahu bagaimana bentuk penolongnya itu Jika menurut seperti pengakuan saw penglem itu bahwa penolongnya bernama Kiyo Lokiat dari Lemhon, Padahal semua orang tahu Lokiat sudah kakek 2, Maka orang pun takkan sangci dan berperasangka jelek, Jadi tujuan saw penglem memasukkan nama Lokiat itu jelas demi menjaga kebersihan nama Gilim Serta menegakkan kehormatan Xiong Sanpei, Berpikir demikian, tersembul juga senyuman pada wajah Ting, Yap, katanya sambil manggut 2, Hektometer, boleh juga kera berpikir bocah itu Kemudian bagaimana, Gilim? Coba lanjutkan Gilim lantas menyambung, Tatkala itu aku tetap ngotot dan tidak mau pergi, Kataku, Kiyo To'ako, Gow Tai Lian Beng kita senapas setanggungan Engkau telah menyerempet bahaya demi menyelamatkan diriku, Sekarang mana boleh ku tinggalkan kau di sini? Jika suhu tahu tindakanku yang tidak bijaksana ini tentu aku bisa dibunuhnya, Bagus-bagus sekali, Seru Tingiat sambil berkeplok. Orang persilatan seperti kita ini jika tidak tahu rasa setia kawan dan keluburan budi, Maka lebih baik mati daripada hidup. Dalam hal ini baik lelaki maupun perempuan tiada perbedaannya. Gilim lantas menyambung pula, Namun Soto'ako lantas mendamperat diriku malah, Katanya, kau nikoh cilik berengsek, Di sini kau hanya mengganggu saja sehingga aku tidak dapat mengeluarkan lemhon tiam hoat yang tiada tandingannya di kolong langit ini, Agaknya jiwaku yang sudah tua ini ditakdirkan harus samblas di tangan Tio Yan Coan ini. Aha, rupanya kau telah bersekongkol dengan orang si Tio ini dan sengaja hendak bikin celaka padaku, Mungkin aku yang lagi sial, di tengah jalan ketemu nikoh, bahkan nikoh berengsek, nikoh konyol. Sia dua aku memiliki kufu maha tinggi percuma ilmu pedangku yang tiada tandingannya ini, Tapi apa daya, selama nikoh sialan ini berada di sini tetap tak dapat ku kembangkan. Baiklah, Tio Yan Coan, silakan sekali baca kau binasakan diriku saja, Hari ini aku mesti menerima nasib gilin memang pintar bicara dan dapat menirukan kata dua orang lain, Cuma sayang, suaranya yang nyaring dan lembut itu sebaliknya harus menirukan kata dua saw penglem yang kasar dan kotor, Maka kedengarannya menjadi rada janggal dan menggelikan. Terdengar ia bercerita pula, Meski ku tahu damperatannya padaku itu hanya pura dua saja, Tapi mengingat kepandaianku memang rendah dan tak dapat membantunya, Di gua yang sempit itu memang bisa jadi merintangi gerak-geriknya sehingga tidak dapat mengeluarkan lemhon tiam hoatnya yang hebat hektometer, Bocah itu sengaja membual, Masa kau percaya jengek tingkat? Lemhon tiam hoat mereka paling dua juga cuma begitu, Masa dikatakan tiada tandingannya di kolong langit ini tujuannya hanya menggertak saja agar Tio Yan Coan itu takut dan mundur teratur, Tutur gilin pula. Karena dia terus memaki, terpaksa aku berkata, Kiyoto aku, Baiklah aku akan pergi sampai bertebu pula, Tapi dia lantas memaki lagi kau Nikoh Sialan, Bila ketemu Nikoh, setiap judi pasti kalah selamanya aku tidak kenal kau selanjutnya aku pun takkan melihat kau. Selama hidupku paling gemar berjudi, Jika melihat Nikoh lantas kalah judi, Untuk apa aku lihat kau lagi titik? Tingkat menjadi murka, Mendadak ia gebrak meja dan berdiri, Teriaknya, Anak keparat. Mestinya kau tusuk dia hingga tubuhnya berlubang. Dan kenapa waktu itu kau tidak cepat angkat kaki tecu memang terus angkat kaki? Jawab gilin. Begitu keluar gua, Segera ku dengar suara keras beradunya senjata. Ku pikir bila Tio Yan Coan itu menang, Tentu gak akan mengejar dan menangkap diriku lagi. Sebaliknya jika Kiyoto aku itu yang menang, Sekeluarnya nanti gak akan melihat diriku, Padahal bila melihat Nikoh dia pasti akan kalah judi. Karena itulah aku terus berlari secepatnya inginku susu suhu dan minta engkau pergi ke sana untuk membereskan penjahat Tio Yan Coan itu, Setelah merande sejenak, Mendadak gilin bertanya, Suhu, Kemudian suatu aku mengalami nasib malang, Apakah disebabkan disebabkan dia melihat diriku yang mendatangkan sial baginya? Omong kosong teriak tinjat dengan gusar. Masa melihat Nikon, Lantas kalah judi segala, Semua itu Hanfa omong kosong belaka, Mana boleh dipercaya? Coba lihat, Semua orang yang hadir di sini melihat kita guru dan murid, Apakah mereka pun akan sial? Semua orang sama merasa geli, Tapi tiada satupun yang berani tertawa. Gilim lantas berkata pula, Ya, Betul juga. Tecu lantas berlari dua, Paging fa sampailah tecu di kota Taian, Hatiku. Rada tenang ku pikir besar kemungkinan dapat menemukan suhu di dalam kota. Siapa tahu, Pada saat itu juga tahu dua Tio Yan Coan sudah menyusul tiba. Melihat dia, Kakiku jadi lemas, Hanya beberapa langkah ku berlari lantas tertangkap olehnya. Ku pikir kalau dia dapat menyusul diriku, Maka kiauto aku dari lemhon itu tentu sudah terbunuh olehnya di gua sana. Aku menjadi berduka, Karena jalanan cukup ramai orang berlalu lalang, Orang seti itu tidak berani bertindak kasar padaku, Dia cuma berkata, Asal kau ikut padaku, Aku pun takkan mengganggu kau. Tapi jika kau bandel dan tidak menurut perkataanku, Segera akanku belejati pakaianmu hingga telan jalan. Yang bulat dan ku pertontonkan kepada orang banyak, Tentu saja aku ketakutan dan tidak berani membantah, Terpaksa ku ikut masuk ke kota setiba di depan restoran Cui Sian Lo itu, Dia berkata pula padaku, Siow Suhau, kau mirip Dewi Kayangan, Di sini adalah Cui Sian Lo, Restoran Dewa Mabuk, Tempat cocok dengan orangnya. Marilah kita ke atas, Marilah kita minum dan bergembira sepuas duanya, Aku menjawab, Kat Kehlang tidak boleh sebarangan makan minum, Itulah peraturan Pekhawahem kami, Ah, ada dua saja peraturan Pekhunem kalian? Sebentar akanku suruh kau melanggar pantangan lebih besar lagi. Huh, peraturan suci dan pantangan apa segala, Semuanya cuma menipu orang saja. Gurumu sampai di sini, Dia melirik tingkat sekejap dan tidak berani meneruskan. Oh, Cahan orang jabat begitu tidak perlu kau dirukan, Kata Ting Ya. Coba ceritakan bagaimana selanjutnya, Ya, jawab Gilim. Kemudian ku katakan, Ah, kau sembarangan omong, Guruku tidak pernah main sembunyi dua untuk minum arak dan makan daging. Seketika tertawalah orang banyak. Meski Gilim tidak menirukan ucapan Tio Yan Coan, Tapi dari bantahannya itu jelas Tio Yan Coan sengaja menuduh tingkat suka makan daging dan mihum arak secara sembunyi dua. Tentu saja muka tingkat menjadi kelam, Pikirnya, Anak ini benar dua terlalu pulos, Kalau bicara tidak kenal pantangan segala, Gilim telah menyambung pula, Mendada orang jahat itu menarik bajuku dan berkata, Hayo ikut masuk dan mengiringi aku minum arak, Kalau tidak mau segera ku robek bajumu, Karena tidak sanggup melawan, Terpaksa aku ikut dia masuk ke restoran itu. Orang jahat itu lantas pesan arak dan satapan. Dia benar dua orang busuk, Kutegaskan aku tidak makan barang berjiwa, Dia justru pesan daging sapi, Daging babi, Daging ayam, Semuanya serba daging. Dia malah mengancam, Jika aku tidak mau makan, Segera dia akan mengkoyak dua pakaian ku. Pada saat itulah tiba dua seorang naik pula ke lotengku, Lihat pinggangnya bergantung sebilah pedang, Mukanya pucat lesi, Tubuhnya berlepotan darah. Tanpa permisi ia ikut duduk di sisi meja itu. Tanpa bicara dia angkat tawan arak di depanku, Terus ditenggaknya hingga habis. Beruntun dia yang menuang tiga cawan dan diminum, Lalu dia menuang lagi satu cawan berkata kepada Tio Yan Choan, Mari minum kepada ku. Ia pun berkata, Silakan minum ia sendiri. Lantas menghabiskan pula isi cawannya dari suaranya. Segera ku tahu siapa dia. Syukur dan terima kasih kepada langit dan bumi, Dia ternyata tidak terbunuh oleh Tio Yan Choan, Hanya badannya berlumuran. Darah, agaknya lukannya tidak ringan akibat membelah diriku, Giling merhenti sejenak, Lalu menyambung pula, Tio Yan Choan memandangnya dari atas ke bawah, Lalu dari bawah ke atas, Kemudian berkata, Oh, kiranya kau orang itu menjawab, Ya aku Tio Yan Choan mengacungkan ibu jarinya ke depan orang itu, Dan berkata, Sungguh lelaki sejati, Orang itu pun mengacungkan jempolnya kepada Tio Yan Choan dan berkata, Sungguh permainan golok yang hebat. Kedua orang lantas sama dua bergelak tertawa dan bersama dua menenggak arak. Aku sangat heran semalam kedua orang baru saja bertempur dengan sengit, Mengapa sekarang keduanya berubah menjadi kawan baik Tio Yan Choan itu berkata kepada orang itu, Kau bukan Tio Lokiat. Orang Sikio itu sudah tua bangka, Mana bisa segagah dan seganteng kau ini orang itu menjawab dengan tertawa, Betul aku memang bukan Tio Lokiat, Mendadak Tio Yan Choan mengetuk meja dan berseru, Aha, ku tahu, kau saw penglem dari Lemhan. Sudah lama ku dengar murid utama Lemhon gagah perwira dan berani bertanggung jawab, Tergolong tokoh nomor satu di dunia kangong, Baru sekarang saw to aku mengaku, katanya dengan tertawa, Terima kasih atas pujianmu. Saw penglem adalah jago yang sudah keok di bawah tanganmu, Janganlah kau tertawakan, Tio Yan Choan berkata pula, Tidak berkelahi tidak saling kenal. Bagaimana kalau kita bersahabat saja? Jika saw heng penuju nikoh jelita ini, Biarlah Cai He mengalah dan memberikannya padamu. Mengutamakan perempuan dan meremahkan persahabatan kan bukan perbuatan kaum kita, Bangsat maki tingkat dengan muka kelam, Pantas mampus bangsat itu gilim menjadi sedih dan akan menangis, Tuturnya pula, Suhu, Mendagak saw to aku memaki diriku, Dia bilang, Muka nikoh cilik ini pucat pasi, Setiap hari hanya makan sayur dan tau melulu, Pasti tidak akan menyenangkan. Apalagi sudah pantanganku, Bila melihat nikoh aku lantas marah, Kalau bisa ingin kubunuh habis semua nikoh di dunia ini dengan tertawa Tio Yan Choan bertanya, Aneh, Mengapa begitu saw to aku menjawab, Bicara terus terang, Aku ini mempunyai hobi berjudi, Bila berjudi lantas lupa daratan. Kalau tangan lagi pegang kartu, Biarpun kau tanya siapa namaku mungkin aku pun lupa. Akan tetapi bila aku melihat nikoh maka tidak bolehlah aku berjudi, Sebab pasti kalah. Jadi nikoh adalah lambang kesialan bagiku. Malahan setiap murid lemhon juga begini. Sebab itulah murid lamhan kami bila bertemu dengan para supek dan susok serta para suci atau sumoai dari Song Sanpei, Meski lahirnya kami bersikap menghormat, Tapi di dalam batin sama mengeluh. Akan sial tingkat menjadi gusar, Plak, Mendadak ia menampar muka Tio Lokiat yang berdiri tidak jauh di sebelahnya. Pukulan cepat lagi keras, Tio Lokiat tidak keburu menghindar, Kontan ia merasa kepala pusing dan mati berkunang dua, Hampir saja roboh terjungkal. Ah, Tiniat sutai, Dengan tertawa wikihau membujuk, Mengapa engkau jadi marah dua begini? Demi menolong muridmu, Sau Hyantit sengaja omong kosong dengan Tio Yanchoan itu, Mengapa ocahannya itu kau anggap sungguh dua kau bilang tujunnya hendak menolong Gilim tingkat menegas dengan melengat. Itulah taksiranku, Kata wikihau. Betul tidak? Gilim setit metu Gilim menjadi bawah pula, Jawabnya, Ya, Sesungguhnya soto aku sangat baik, Hanya-hanya kera bicaranya yang rada dua kasar dan kurang sopan. Karena suhu marah. Tecu tidak berani bercerita lagi, Bicara terus, Satu kata pun tak boleh kau lewatkan ceritakan, Harus kau ceritakan seluruhnya dengan lengkap, Seru tingiat. Ingin ku tahu sesungguhnya dia bermaksud baik atau busuk. Jika bocah itu benar dua seorang bajingan tengik, Biarpun dia sedang mati tetap aku akan membuat perhitungan dengan sisau tua, Gilim menjadi ragu dua dan tidak berani bercerita pula. Hayo, Bicaralah seru tingiat. Ceritakan seluruhnya jangan kau menyembunyikan ucapan baik atau buruk. Kata duanya kan dapat kita bedakan dengan jelas Gilim mengiakan, Sambungnya, Soto aku berkata pula, Tio Heng, Orang belajar silat seperti kita ini selama hidup selalu mencari kehidupan di antara ujung senjata. Walaupun orang yang berkepandaian tinggi selalu lebih untung, Tapi kalau dipikir secara mendalam sesungguhnya juga bergantung kepada nasib, Betul tidak? Jangan kau kira nikoh cilik ini kurus kecil seperti anak ayam begini, Saya umpama dia benar-benar Dewi Kayangan yang baru turun. Di bumi ini juga aku saw pengelentakan meliriknya barang sekejap. Betapapun jiwa seorang lebih penting daripada urusan lain mengutamakan perempuan dan meremehkan jiwa sendiri terlebih dua tolong. Karena itulah, nikoh cilik begini jangan sekali dua kau menyentuhnya dengan tertawa Tio Yan Coan menjawab, Sahu Heng, tadinya kusangka kau ini seorang lelaki yang tidak takut kepada langit dan tidak gentar kepada bumi, Mengapa terhadap seorang nikoh bisa mempunyai pantangan sebanyak itu? Sesuatu aku berkata ya, soalnya sudah sering aku mengalami kesialan bila melihat nikoh, Karena pengalaman, terpaksa aku harus percaya. Coba kau pikir, semalam aku tanpa kurang sesuatu apapun, Muka nikoh kecil ini belum sempat kulihat, Baru suaranya saja ku dengar dan aku lantas terluka oleh tambasan golokmu, Bahkan jiwaku hampir melayang. Apakah ini bukan bukti nyata nikoh membuat sial diriku Tio Yan Coan terbahak dua, Katanya, ya, memang betul juga, Sahu to aku lantas berkata pula, Maka dari itu, Tio Heng, Lebih baik kita jangan bicara, Apalagi bertemu dengan nikoh, Hendaklah lekaskah suruh nikoh cilik ini enyah saja, Marilah kita minum berduaan sepuas duanya. Hendaklah kau terima nasihatku, Jangan kau sentuh dia jika tidak ingin ketiban nasib buruk. Tiga racun di dunia ini hendaklah kau hindari sejauh duanya, Dengan heran Tio Yan Coan bertanya, Apa itu tiga racun di dunia ini? Sahu to aku kelihatan heran jawabnya, M. Asa tiga racun di dunia ini tidak kau ketahui kata orang, Nikoh warangan kobra, Ingin selamat jangan sentuh dia. Jadi ini koh itu, Racun pertama, Kedua warangan dan ketiga baru kobra. Untuk ini setiap murid lelaki Ngota Ilian Beng kami selalu mengingatnya dengan baik dua sampai di sini, Tingnya tidak tahan lagi, Dengan gusar ia mengebrak meja dan memaki, Keparat Tio Lokiat sudah kapok, Sejak tadi dia sudah berdiri menjauhi, Sekarang ia menyurut mundur pula karena Kuhatir nikoh tua itu menjadikan dia sebagai sasaran pelampiasan pula. W. K. H. O. menela dengan menghela nafas, Sesungguhnya Sau Hyantik itu bermaksud baik, Cuma caranya sembarangan omong itu memang rada keterlaluan. Namun harus dipikir kembali lagi, Jika tidak bicara secara sungguh dua, Rasanya tidaklah mudah jika dia ingin menipu bangsa besar semacam Tio Yan Coan itu, Wisusok jadi menurut pikiranmu, Apa yang diucapkan Sauto Ako itu sengaja digunakannya untuk menipu orang seti itu tanya gilim. Kukira memang begitulah, Kata W. K. H. U. Mana mungkin G. 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 Tai Lian Beng mengpaarkan kata dua kasar itu kepada anak muridnya. Jika betul ada pantangan begitu, Masakah aku mau mengundang T. Yat Sutai dan para sutip ikut hadir pada upacara Kukim Bun Sejiu? Besok lusa keterangan W. K. H. O. U. ini membuat reda rasa gusar T. Yat, Namun dia masih mendengus dan memaki pula, Mulut busuk anak keparat itu entah ajaran manusia konyol dari mana nyata, Di balik ucapannya itu, Ketua Lem Hon yaitu guru merangkap ayah angkat Sauto Penglem itu jadi ikut dimakinya. W. K. H. U. berkata pula, Hendaklah Sutai jangan kesal. Soalnya ilmu silat Tio Yan Coan itu sangat lihai, Sauto Sutit merasa bukan tandingannya, Sedangkan gilim Sutit berada dalam keadaan bahaya, Terpaksa dia mengarang berbagai kata dua untuk menipu Jahanam itu Agar mau membebaskan gilim Sutit apakah karena itu Tio Yan Coan lantas melepaskan kau tanya tinggat sambil berpaling ke arah gilim? Tidak, jawab gilim. Tio Yan Coan kelihatan ragu dua, Dia memandang padaku, Lalu berkata, Terima kasih atas nasihat Sau Heng, Tentang nikoh cilik ini, Toh kita sudah telanjur melihat dia, Biarkan saja dia tetap tinggal di sini Sauto Ako menggerutu, Wah, lebih lama melihat dia, Lebih banyak pula sialnya, Pada saat itulah mendadak seorang pemuda di meja sebelah melolos pedang terus melompat ke depan Tio Yan Coan sambil membentak, Jadi kau inilah Tio Yan Coan, Tio Yan Coan mengiakan dan bertanya ada apa? Pemuda itu berkata pula, Akanku bunuhkan si bangsa cabul ini segera pedangnya menusuk, Dari jurus pedangnya jelas dia orang Yan San Pei, Iyalah Su Heng ini, Sambil berkata dia tuding mayat yang menggeletak di papan pintu itu, Sejenak kemudian ia menyambung pula, Tio Yan Coan tidak berdiri, Dia miringkan tubuh menghindarkan serangan Su Heng dari Yan San Pei ini dan berkata, Sau Heng, Orang ini dari Yan San Pei, Kau bantu dia tidak Sauto Ako menjawab, Gau tai lian beng, Senapas setanggung sudah tentu ku bantu dia, Kata Tio Yan Coan, Biarpun kalian lemhon, Yan San dan Su Heng bergabung menjadi satu juga bukan tandinganku, Bukan tandinganmu juga tetap akan ku hantam kau, Sambil berkata Sauto Ako lantas melolos pedang dalam, Pada itu Su Heng dari Yan San Pei ini sudah menusuk tujuh atau delapan kali Dan selalu dapat dihindarkan Tio Yan Coan, Dia meludah dan mengejek Sauto Ako, Huh, Gau tai lian beng kami mana ada bangsa cabu macam kau ini berbareng ia terus menusuk Sauto Ako malah, Cepat Sauto Ako melompat ke samping, Segera ia pun angkat pedangnya dan menusuk punggung Tio Yan Coan, Waktu itu aku pun melolos pedangku yang sudah patah itu dan ikut mengerubuti Tio Yan Coan, Tapi penjahat ini benar dua sangat lihai, dia hanya bergeliat sekali, Tahu dua tangannya sudah bertambah sebilah golok, Lalu katanya dengan tertawa, duduk, silakan duduk, Marilah minum arak lalu goloknya dimasukkan kembali ke sarungnya, Ternyata entah kapan dada Suheng Yan San Pei ini sudah terkena golok musuh darah segar tampak menyembur keluar, Dia melototi Tio Yan Coan dengan tubuh sempoyongan, Lalu roboh terkapar, Bicara sampai di sini, Pandangan gilin beralih kepada Teko Tojin yang juga berbaring di papan pintu itu, Dan katanya pula, Susyok dari Yan San Pei ini lantas melompat ke depan Tio Yan Coan, Sekali bentak, Susyok ini melolos pedang dan menyerang dengan gencar, Sudah tentu ilmu pedang Susyok ini sangat lihai, Tapi Tio Yan Coan masih tetap berduduk di kursinya dan menangkis dengan goloknya, Belasan kali Susyok ini menyerang dan belasan, Kali ditangkis Tio Yan Coan yang tetap berduduk saja tanpa berdiri, Mau tak mau air mukat yang bun Tojin tampak guram, Tanyanya kepada Teko Tojin, Sute, apakah betul bangsat itu begitu lihai Teko Tojin meatlah napas panjang, Mukanya yang memang pucat itu kini bertambah putih seperti mayat, Pelahan dua ia melengos ke samping tanpa menjawab, Tidak menjawab berarti membenarkan secara diam dua, Jelas Tekot mengakui kelihayan ilmu silat Tio Yan Coan, Karena itu sorot metu semua orang beralih pula ke arah Gilim dan ingin mendengarkan lanjutan ceritanya, Gilim lantas menyambung, Waktu itu mendadak Souto Ako Ayun pedangnya dan menusuk Tio Yeo Coan, Tapi Tio Yan Coan sempat putar goloknya untuk menangkis, Dia tergeliat dan akhirnya berbangkit, Apakah kau tidak keliru tanya tinggat, Masa Teko Ato Tiang menusuknya belasan kali dan dia tetap berduduk saja, Sebaliknya Souto Penglem cuma menusuknya satu kali lantas dapat memaksa dia berdiri, Untuk itu Tio Yan Coan telah memberi penjelasan, Jawab Gilim, Dia bilang, Souto Heng, kau kuanggap sebagai sahabat, Jika ku terima seranganmu dengan tetap berduduk berarti aku memandang rendah padamu, Meski ilmu silaku lebih tinggi daripadamu, Tapi ku hormati kepribadianmu, Tak peduli kalah atau menang aku harus merangkis seranganmu dengan berdiri, Tidak dapat dipersamakan dengan caraku menghadapi si hidung kebau, Kata olok dua terhadap Tosu, Ini, Souto Ako Mendengus, Katanya, Tidak perlu kau puji diriku segera dan menyerang tiga kali berturut dua, Begitu, Hebat serangannya sehingga sekujur badan Tio Yan Coan seakan dua terkurung oleh sinar pedangnya EHM, Itulah hasil karya kebanggaan Sao Loji, Yaitu apa yang disebut tiangkang sem tiap long, Gelombang tiangkang bertumpuk tiga, Kata Ting Yat sambil manggut-manggut, Konon ketiga serangan berantai ini sangat lihai, Serangan kedua lebih kuat daripada serangan pertama dan serangan ketiga lebih lihai lagi daripada serangan kedua, Lalu karya bagaimana bangsa si Tio itu mematahkan serangan tersebut, Para hadirin juga tahu jurus serangan berantai tiangkang sem tiap long dari lem hon tiam hoat yang lihai itu, Mereka pun ingin tahu karya bagaimana Tio Yan Coan mematahkan serangan sao penglem itu, Maka terdengar gilim menyambung lagi, Setiap kali Tio Yan Coan menangkis satu jurus, Setiap kali pula dia mundur satu langkah sehingga berturut dua ia menyurut tiga langkah ke belakang, Lalu ia berteriak memuji, Kiam hoat bagus dia berpaling kepada Tio Tio Tiang dan bertanya, Hidung kebau, Kenapa kau tidak ikut mengerubut kiranya Tio 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 Siok lantas berdiri menonton di samping ketika Soto Aku mulai menyerang tadi, Dengan dingin Tio Tio Siok menjawab, Aku adalah Ching Jan Kuncu dari Yan San Pei, Mana Sudi bergabung dengan penjahat cabu macam dia aku tidak tahan dan ikut berseru, Tio Tio Siok, Sao Suheng adalah orang baik, Jangankah salah sangka, Tio Tio Siok tidak percaya padaku, Dia mengejek, Orang baik, He he, Ya, Memang, Dia orang baik yang sekomplotan dengan Tio Yan Coan, Baru habis ucapannya, Sekonyong dua Tio Tio Siok menjerit sambil mendekap dadanya sendiri, Air mukanya kelihatan sangat aneh, Ya kaget, Ya ngeri, Sedangkan Tio Yan Coan lantas, Menyimpan kembali goloknya dan berkata, Duduk, Silakan duduk, Marilah minum arak lagi, Dari selah dua jari Tio Tio Siok kulihat merembes keluar darah segar, Rupanya Tio Tio Siok telah terluka, Entah dengan kera bagaimana golok Tio Yan Coan telah berhasil melukai dadanya Tio Tio Siok, Padahal tidak kulihat orang si Tio itu menyerang, Aku menjadi takut dan berseru, Jangan, Jangan membunuh orang Tio Yan Coan tertawa dan berkata, Jika si cantik bilang jangan membunuh tentu takanku bunuh dia sambil mendekap lukanya Tio Tio Siok terus lari pergi, Sauto Ako bermaksud menyusulnya untuk menolong, Tapi Tio Yan Coan berkata pula, Sahu Heng, Silakan duduk dan minum arak saja, Si hidung kerbau itu teramat tangkuh, Matipun dia tidak sedih ditolong olehmu, Untik apa kau cari susah sendiri, Sauto Ako mengjeleng sambil tertawa getir, Beruntun ia minum dua tiga cawan arak, Tio Yan Coan itu berkata pula, Hidung kerbau tadi terhitung tokoh klaster kemuka Dian Can Pei, Bacokanku tadi cukup cepat, Tapi dia sempat menyurut mundur dua tiga inci ke belakang, Sehingga bacokanku tidak sampai menewaskan dia jago di dunia ini, Yang mampu lolos dari seranganku ini, Teko Tojin terhitung orang pertama, Ternyata Kung Fu Yan San Pei memang boleh juga, Tapi, sau heng, karena si hidung kerbau ini tidak mampus, Kelak tentu akan banyak menimbulkan kesulitan bagimu, Dengan tertawa Sauto Ako lantas menjawab, Selama hidupku hampir setiap hari ada kesulitan, Peduli amat, eh, Tio heng, caramu bergebrak dengan ku kiranya kau sengaja bermurah hati padaku, Padahal dengan jurus seranganmu yang mahali hai ini jelas aku tidak mampu menghindarnya, Dengan tertawa Tio Yan Coan menjawab, Tadi aku memang bermurah hati sedikit, Yakni sebagai balas kebaikanmu yang tidak membunuhku di gua sana semalam, Kuhran mendengar ucapannya itu, Jadi dalam pertempuran mereka di gua sana semalam telah dimenangkan oleh Sauto Ako, Tapi Sauto Ako telah mengampuni jiwa orang seti itu, Mendengar sampai di sini semua orang merasa kurang puas atas sikap sau penglem itu, Mereka menganggap tidak seharusnya sau penglem bermurah hati terhadap bangsa cabul yang tak terampunkan itu, Gilim menyambung pula, Sauto Ako lantas menjawab, Tidak di gua sana semalam aku sudah bertempur sepenuh tenaga tapi kepandaianku jelas di bawahmu, Mengapa kau bilang aku bermurah hati padamu, Tio Yan Coan terbahak dua, Katanya, S.M. Malam Nikoh Cilik ini bersuara waktu bersembunyi di dalam gua sehingga dapat ku temukan dia, Tapi kau diam saja dengan menahan apas, Sudah tentu sama sekali tak ku duga kau berani sembunyi di situ. Ketika ku pegang Nikoh Cilik ini, Segera aku bermaksud mengerjai dia untuk merusak kesuciannya. Jika kau tunggu lagi sejenak, Bila mana aku sedang terombang ambing dan lupa daratan, Sekali kau tusuk tentu jiwaku bisa melayang. Kau bukan anak kecil, Kukira kau cukup dapat berpikir. Tapi ku tahu kau adalah seorang lelaki sejati, Seorang ksatria yang berjiwa besar, Kau tidak sedimen sergap, Sebab itulah pedangmu itu hanya menusuk pelahan saja di bahuku. Sautau aku menjawab, Eh mana boleh ku tunggu lagi? Jika ku tunggu, Bukankah Nikoh Cilik ini akan kau nodai? Biarpun aku akan sial jika ketemu Nikoh, Tapi apapun juga siang sanpe adalah anggota anggota ilian beng, Kau bikin susah anggota anggota ilian beng kami mana boleh ku tinggal diam, Dengan tertawa Tio Yan Coan berkata, Biarpun begitu, Namun tusukanmu itu bila didorong lebih keras sedikit. Tentu lenganku akan terkutung mengapa kau cuma menusuk pelahan, Habis itu lantas ditarik kembali Sautauiko menjawab, Sebagai murid lemhon mana boleh ku serang secara gelap. Soalnya lebih dulu kau membacok pundaku, Maka ku balas tusuk bahumu, Jadi seri, Lalu kita boleh bertanding lagi secara terangan, Siapapun tidak menarik keuntungan dari yang lain, Tio Yan Coan terbahak dua, Katanya, Bagus-bagus, Ku jadikankah sebagai sahabatku. Marilah kita habiskan satu cawan kata Sautauiko, Ilmu silatku bukan tandinganmu, Tapi soal meminum arak jelas kau bukan tandinganku, Agaknya Tio Yan Coan tidak mau kalah, Jawabnya, Masa takaran minumku tak dapat melebihi kau. Eh, Boleh juga kita berlomba. Marilah, Kita masing dua coba habiskan dulu sepuluh mangkuk, Sautauiko berkerut kening, Katanya, Tio Heng, Tadinya ku kira kau pun seorang jantan yang tidak suka menarik keuntungan lebih daripada orang lain, Makanya aku mau bertanding minum arak dengan kau, Tapi ternyata kau bukan lelaki sebagaimana ku duga, Sungguh aku sangat kecewa. Tio Yan Coan melirik Sautauiko, Ia bertanya, Bilakah ku tarik keuntungan dari musau to aku menjawab, Habis, Sudah jelas kau tahu aku jemuh melihat Nikoh, Bila melihat Nikoh perutku lantas mual, Kira bagaimana aku dapat minum arak, Apalagi berlomba minum dengan kau kembali, Tio Yan Coan bergelak tertawa, Katanya, Sautauiko, Ku tahu dengan segala daya upayamu inginkah selamatkan Nikoh cilik ini. Akan tetapi ketahui lah, Sudah menjadi wataku yang gemar men perempuan melebih sayang pada nyawanya sendiri, Sekaliku penuju Nikoh cilik ini, Apapun juga tak akan ku lepaskan dia. Jika kau ingin ku bebaskan dia, Maka hanya ada satu syarat, Dengan tegas Sautauiko menjawab, Baik, Katakan syaratmu, Mendaki gunung bergolok atau terjun ke lautan api, Bila saw pengelam berkerut kening jangan kau anggap sebagai lelaki, Dengan tertawa Tio Yan Coan menuang dua mangkuk arak dan berkata, Silakan habiskan dulu arak ini dan segera ku katakan padamu, Sautauiko terus angkat semangkuk arak itu dan berseru, Baik, Minum Tio Yan Coan juga angkat mangkuk arak yang lain, Bersama dua mereka menghabiskan isi mangkuk masing dua. Dengan tertawa Tio Yan Coan lantas berkata, Sao Heng, Karena Chai He sudah menganggap kau sebagai sahabat, Maka segala sesuatu juga harus menurut peraturan Kang O, Yakni, Istri sahabat, Tidak boleh diganggu. Nah, Jika kau berjanji akan menikahi Nikoh Cilik ini. Bertutur sampai di sini, Muka gilim kelihatan merah jengah, Ia menunduk dan suaranya semakin lirih sehingga hampir tidak terdengar. Tingkat mengebrak meja dan berteriak, Ngaco Belu. Makin omong makin kotor. Lalu bagaimana dengan suara lirih gilim menyambung lagi, Tio Yan Coan itu terus mengoceh pak keruan, Katanya, Seorang lelaki sejati, Sekali bicara tidak nanti dijelat kembali. Bila kau berjanji akan menikahi dia, Segera ku bebaskan dia, Bahkan akan ku minta maaf padanya. Selain jalan ini, Tidak nanti ku lepaskan dia, Soto aku mendam peratnya, Kris, Apakah sengaja hendak membuat diriku sial selama hidup? Sudahlah, Soal ini jangankah singgung lagi, Tio Yan Coan lantas membual macam dua lagi, Katanya, Bila rambutku dibiarkan tumbuh panjangkan bukan Nikoh lagi. Dia mengoceh banyak kata dua gila lagi, Aku mendekat kuping dan tidak sudi mendengarkan Soto aku juga lantas membentak. Tutup mulut. Jikakah sembarangan omong lagi, Mau tak mau aku bertindak pokoknya, Jika tidak kau lepaskan dia, Biarlah kita bertempur lagi mati duaan, Tio Yan Coan tertawa, Katanya, Kau bukan tandinganku, Bertempur hanya akan bikin jiwamu embelas, Tapi Soto aku membantah, Katanya, Jika bertempur dengan berdiri aku memang bukan tandinganmu, Tapi bertempur dengan berduduk jelas kau bukan tandinganku, Dari penuturan gilin tadi semua orang sudah tahu, Kau bagaimana Tio Yan Coan berduduk menghadapi serangan Teko Tojin yang lihai dari sini dapat diketahui betapa, Lihainya dia bertempur sambil berduduk, Tapi sekarang Sao Penglem justeru menyarankan bertempur dengan berduduk, Pasti dapat mengalahkan Tio Yan Coan, Jelas kata dua ini hanya ingin memancing kemarahan lawan saja, Hose M. J. Manggut II, katanya, Terhadap bangsa cabul begitu kalau dapat memancingnya berjingkrak dan murka, Lalu mencari kesempatan untuk turun tangan, Jalan ini memang akal bagus, Akan tetapi Tio Yan Coan itu tidak menjadi marah setelah mendengar ucapan Sao Toako itu, Tutur Gilim lebih lanjut, Dia malah tertawa dan berkata, Sao Heng, yang ku kagumi adalah ketabahan dan jiwa ksatriamu, Tapi bukan ilmu silatmu, Kontan Sao Toako menjawab, Dan yang ku kagumi adalah kecepatan golokmu jika bertempur dengan berdiri, Tapi bukan permainan golokmu dengan berduduk, Tio Yan Coan terbahak dua pula, Katanya, Dalam hal ini ada yang tidak diketahui olehmu, Waktu muda pernah kakiku menderita penyakit dan selama dua tahun terpaksa aku harus berlatih golok sambil berduduk, Jadi bertempur dengan berduduk adalah kemahiranku, Tadi aku bergebrak dengan si Tojin hidung kerbau itu dengan berduduk bukan karena aku menghina dia, Soalnya aku memang sudah biasa bertempur dengan berduduk, Jadi malas untuk berdiri, Untuk ini, Jelas kau pun bukan tandinganku, Sao Toako menjawab pula, Agaknya Tio Heng juga tidak tahu akan diriku, Bahwa kau berlatih ilmu golok dengan berduduk selama dua tahun lantaran kau menderita sakit pada kakimu, Tapi tahukah kau bayi wadah hulu setiap hari aku berlatih LMU pedang dengan berduduk sampai di sini, Pandangan semua orang sama tertuju ke arah Tio Lokiat, Semua orang ingin tahu apakah Ucapan saw penglem itu betul atau tidak? Matelumlah, selama ini mereka tidak tahu apakah di antara ilmu silat LMHON yang terkenal itu terdapat kera latihan dengan berduduk seperti apa yang dikatakan saw penglem. Terpaksa Tio Lokiat menggeleng dan berkata, Tua Soho Heng sengaja menipu dia, Di dalam perguruan kami sama sekali tidak terdapat kera berlatih demikian, Ya, Tio Yan Choan juga tidak percaya, Tukai Gilim. Dia menegas, Apakah betul ucapan saw Heng ini? Wah, rasanya aku menjadi ingin belajar kenal dengan ilmu pedang LMHON yang bernama ilmu pedang. Ilmu pedang apa? Saw Heng, Sauto aku tertawa, Jawabnya, Sesungguhnya ilmu pedungku ini bukan ciptaan guruku, Melainkan hasil pemikiranku sendiri. Mendengar ini, Air muka Tio Yan Choan seketika berubah, Katanya, Oh kiranya demikian. Wah bakat saw Heng sungguh sangat mengagumkan semua orang maklum apa sebabnya Tio Yan Choan sangat tertarik oleh keterangan saw penglem itu. Sebab bukan sesuatu pekerjaan mudah untuk menciptakan sejurus ilmu pukulan atau ilmu pedang kalau tidak memiliki kufu maha tinggi dan mempunyai pengetahuan yang luas serta kecerdasan luar biasa, tidak nanti dapat menciptakan sesuatu jurus baru atau membuat aliran tersendiri. Diam dua Tio Lokiat jadi berpikir, Wah, kiranya diam dua Toa Suheng telah menciptakan sejurus ilmu pedang baru, Mengapa dia tidak pernah lapor kepada Suhu? Apakah dia ingin mendirikan perguruan tersendiri dan melepaskan diri dari lemhan? Didengarnya Gilim menyambung pula, Saw Toa Ko tertawa dan berkata, Ah, ilmu pedang yang berbau busuk masa kau kagumi Tio Yancoan sangat heran dan bertanya, Bau busuk apa maksudmu aku pun sangat heran, Paling dua ilmu pedangnya dikatakan jelek, Masa dibilang bau busuk? Tapi Saw Toa Ko lantas menjelaskan, Terus terang ku katakan, Setiap pagi hari, Bila aku ke belakang untuk buang air besar, Ketika berjongkok di dalam kakus itulah, Aku merasa sebal melihat kawanan lalat terbang kian kemari. Maka pedangku angkat dan kugunakan menusuki kawanan lalat. Semula tusukan pedangku selalu meleset, Tapi lama dua menjadi jitu, Setiap pedangku bergerak si lalat lantas jatuh. Lambat laun dari gerakan menusuk lalat itu dapatlah kupikirkan sejurus ilmu pedang. Cuma waktu memainkan pedang itu selamanya ku berjongkok dalam kakus, Sebab itulah ku katakan berbau busuk, Aku merasa geli oleh ceritanya itu. Saw Toa Ko memang jenaka, Bisa saja dia berlatih pedang ke aleh begitu. Sebaliknya air muka Tio Yan Coan menjadi kelam setelah mendengar keterangan Saw Toa Ko itu, Katanya, Saw Heng, kuanggap kau sebagai sahabat, Tapi urayanmu ini ku rasakan terlalu menghina, Memangnya kau anggap Tio Yan Coan ini sebagai lalat di dalam kakus itu? Baik akanku belajar kenal dengan ilmu, Ilmu pedang tanda selu sampai di sini, Diam dua semua orang mengangguk. Mereka tahu, Pertandingan di antara jago silat kelas tinggi tidaklah boleh lengah dan gelisah, Kerbicara Saw Penglem itu sengaja hendak memancing kemarahan pihak lawan. Sekarang Tio Yan Coan benar dua didikin marah, Jadi langkah pertamanya sudah berhasil. Lalu bagaimana tingkat bertanya? Saw Toa Ko tertawa, Tutur Gilin, Katanya, Caranya ku latih ilmu pedangku ini hanya karena iseng saja dan tiada maksud tujuan hendak ku gunakan untuk mengadu kepandayan dengan orang lain, Maka janganlah Tio Heng salah paham, Betapapun aku tidak berani menganggap Tio Heng sebagai lalat di dalam kakus, Aku merasa geli mendengar dia menyebut lalat di dalam kakus, Tanpa terasa aku tertawa Tio Yan Coan menjadi gusar, Golok diloloskan dan ditaruh di atas meja, Katanya, Baik sekarang boleh kita mulai bertarung dengan berduduk, Diam dua aku merasa khawatir melihat sorot matanya yang buas itu, Jelas orang syuti itu tidak kenal ampun lagi dan bermaksud membunuh sawto aku, Tapi syuto aku tetap tenang dua saja katanya dengan tertawa, Main senjata dengan berduduk jelas kau bukan tandinganku, Padahal kita baru saja bersahabat, Kenapa mesti cekcok pula? Apalagi seorang lelaki sejati tidak nanti ku tarik keuntungan dari sahabat sendiri dengan mengandalkan kufu kemahiran sendiri, Tapi Tio Yan Coan menjawab, Aku sendiri yang ingin bertanding dan takkan ku tuduh kau menarik keuntungan atas diriku, Oh, jadi Tio yang bertekad harus bertanding, Ya, harus jawab Tio Yan Coan bertanding sambil berduduk, Soto aku menegas ya, Bertanding dengan tetap berduduk, Jawab Tio Yan Coan, Akhirnya Soto aku berkata, Baik, jika demikian, Kita harus menetapkan suatu peraturan, Sebelum kalah menang diketahui, Barang siapa berdiri lebih dulu akan kuanggap kalah, Tanpa pikir Tio Yan Coan menjawab, Betul, sebelum kalah atau menang diketahui, Barang siapa berdiri lebih dulu dianggap kalah, Soto aku lantas bertanya pula, Dan bagaimana bagi yang kalah terserah padamu, Jawab Tio Yan Coan, Soto aku termenung, Katanya, Baiklah, bagi yang kalah, Pertama, Kelak bila melihat nikoh cilik ini, Tidak boleh lagi berkata kasar dan bersikap kurang sopan padanya, Tapi harus memberi hormat dan menyapa, Siow Suhu, Tecu Tio Yan Coan menyampaikan salam hormat, Tio Yan Coan mengomel, Huh, dari mana kau tahu aku yang bakal kalah? Jika kau yang kalah lalu bagaimana Soto aku menjawab, Aku pun begitu, Pokoknya siapa yang kalah harus menjadi cucu murid tingkat lo sutai Atau menjadi murid nikoh kecil ini, Suhu, Coba bayangkan jenaka bukan Soto aku itu? Masa mereka bertanding sendiri, Yang kalah harus menjadi murid siong santai Dan mana boleh ku terima mereka sebagai murid?